Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kali ini akan memberikan penjelasan mengenai ifa apa itu ifa ifa yaitu pemeriksaan inspeksi visual dengan menggunakan asam asetat dan alat-alatnya kita menggunakan menggunakan ini cocok bebek yang ini yang disposable yaitu yang sekali dua terus ini cocok bebek yang bisa dipakai lagi tapi harus dikontaminasi dan diseterilisasi terus kemudian eh kita misalkan eh porsio atau juga lengkap dina kotor kita menggunakan kasa-kasa steril ya seperti disini disini ada kasa steril terus kemudian penjepit penjepit kasa ya untuk mengbersihkan terus kemudian kita menggunakan jalan pipet pipet ini berguna untuk menyedot asam asetat yang nantinya eh dibuatkan di kursio untuk menutensi ada bahwa oleh si pak kanker atau gejala penyakit kanker eh caranya kita lihat di gambar ya caranya setelah pasien kita pensi kemudian dipersilahkan duduk di meja ginekologi yaitu mejanya seperti ini guys ini ada tempat kakinya ya ini juga terus juga harus ada lampu-lampu begini harus terus ada lampu ininya lampu menyorot biar nanti kelihatan ya setelah pasien berposisi disini kakinya ditaruh kedua kaki disini kanan kiri ya guys terus kemudian eh pagina kita buka dengan menggunakan cocor bebek ya ini yang yang disposable yang sekali buang atau yang ini yang ini juga bisa yang ini yang bisa di dekontaminasi dan diseterilisasi terus kemudian eh setelah kita buka jika terdapat kotoran jika mulut rahim atau pursio kotor atau dalam pagina kotor dibersihkan dengan menggunakan kasa steril dulu baru kemudian kita menyebalkan asam asetat dengan menggunakan pipet ini kita lihat di gambar ya posisi setelah pagina kita buka ya enak tadi itu cocor bebeknya melewati sini ya kemudian dibuka setelah itu ini pipet kita mengambil asam asetat mengambil ya disini satu ini penuh ya terus kemudian kita masukkan dari sini ya terus kemudian kita siramkan sini ya just gitu ya terus kemudian untuk melihat hasilnya kita kita tunggu dua menit kurang lebih dua menit nanti kalau disini berwarna keputihan keputih-putihan itu berarti ada hasilnya itu positif jika tidak itu negatif ya jika yang normal itu yang tidak keputihan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat ini berguna untuk mendeteksi awal sebelum pemeriksaan untuk mengetahui adanya lesi prakanker kanker serpik yang kanker serpik ya yang sangat berbahaya jadi dengan menggunakan inspeksi visual asam asetat yang lebih murah daripada pelaksanaan pak smith eh saya rasa sekian dulu jika ada pertanyaan silahkan komen jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf ada tambahan sebentar siapa yang seharusnya melakukan pemeriksaan ifa ini yaitu semua yang sudah menikah atau yang sudah berhubungan seksual atau yang punya keluhan keputihan berbau gatal dan berwarna sebagainya jadi dengan pemeriksaan ifa nanti diketahui negatif atau positifnya eh diduga adanya kanker jika positif setelah dikasih asam asetat tadi terdapat bercak putih kalau normal tidak biasanya agak biru itu enggak apa-apa ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati